Hal lain ini menyebabkan saudara pengelodi sepeda motor ini melupakan. Dijelaskan bahwa kejadian ini adalah bermula dari saudara Odeni beserta ibundanya tujuan Kelapa Gading mengemudikan kendaraan Toyota Avanza. Saat tiba dicakung, terjadi insiden kecil dengan kendaraan sepeda motor Honda BCI yang dikemudikan oleh korban. Saat itu pelaku turun dan sedikit ada friksi kaitannya dengan benar-benar salah. Tapi rumahnya ibunya sudah menengahi bahwa sudah tidak ada masalah. Akhirnya masuk ke dalam mobil. Tapi rumahnya ada hal lain yang mungkin terjadi lagi yaitu menurut pengakuan dari terduga ini pengelodi sepeda motor melakukan suatu tindakan yang menyebabkan patahnya dagang sepion sebelah kanan mobil Toyota Avanza. Sehingga dalam hal ini membuat sepontan dari pengelodi ini melakukan suatu pengejaran. Tujuan ngejarnya itu adalah satu, untuk berusaha menghentikan. Menghentikan, pokoknya kejadian terjadi hal lain. Dan hal lain ini menyebabkan saudara pengelodi sepeda motor ini mengalami luka sehingga menginjadunya saat mendapatkan perawatan di rumah sakit mitra keluarga kelapa kadi. Kami, atas nama penyidik, mengaturkan truk berbelah sumpah yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum. Semoga amal dan ini diterima di sisi Allah SWT. Segalanya, ini diampuni sekelah dosanya. Dan semoga kejelasan terhadap peristiwa kejadian selatan ini bisa segera kita selesaikan juga. Untuk hubungan dengan korban dengan si pelaku sendiri, informasinya mereka masih tetangga dekat? Kalau secara personal, saya katakan bahwa pengemudi ini tidak kenal dengan korban. Meskipun itu satu komplek, tapi memang ada jaraknya ada sekitar satu kiloan ya. Itu kan, harapan indah itu kan besar ya, kontras besar dan relatif. Pendidikan masyarakatnya banyak, sehingga mereka tidak saling kenal. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!